Intro Enggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah, Ina Prayawati mendorong pemerintah daerah bisa memaksimalkan pengelolaan Taman Nasional di Kalimantan Tengah untuk bangkitkan perekonomian daerah. Menurutnya, bila Taman Nasional mampu dikelola dengan maksimal, maka dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata. Ia mengungkapkan, Kalimantan Tengah memiliki beberapa taman nasional yang jika dikelola dengan maksimal akan memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah seperti Tanjung Puting, Sebangau, dan Bukit Raya. Taman Nasional itu dalam pengelolaannya hanya membutuhkan harmonisasi serta banyak hal yang harus diperhatikan seperti infrastruktur, sosial masyarakat, serta pemahaman pelaku usaha ekoturism mengenai strategi usaha kepariwisataan. Dirinya juga sangat mendukung berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai virus ini. Dan diharapkan hal itu bisa terus berjalan serta lebih dioptimalkan lagi. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.